Intro Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Nikmah Ashifa dalam program Noto Projo Maundeso Simpang 5 TV Beragam informasi mengenai agenda Bupati dan Wakil Bupati Pati serta beragam agenda Noto Projo Maundeso Kabupaten Pati akan kami hadirkan untuk Anda Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dan inilah Noto Projo Maundeso selenggapnya Intro Selasa siang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati terselenggara kegiatan seminar kontribusi produk pertanian organik pada pendekatan pendapatan petani Bupati Pati mendorong petani yang ada di Kabupaten Pati untuk beralih menggunakan pupuk organik Selasa siang bertempat di Pendopo Kabupaten Pati terselenggara kegiatan seminar kontribusi produk pertanian organik pada peningkatan pendapatan petani di Kabupaten Pati Kegiatan seminar tersebut turut dihadiri Bupati Pati Haryanto Kegiatan tersebut berjalan lancar dan kondusif peserta seminar yang terdiri dari PPL Pertanian mantri tani dan penyuluh pertanian sangat antusias mengikuti seminar tersebut Dalam sambutannya Bupati Pati Haryanto menuturkan banyak petani yang masih menggunakan pupuk anorganik hal tersebut dapat berdampak pada kandungan tanah yang lambat laun tercemar Untuk merubah budaya itu tidak mudah Ini kan hanya budaya saja kebiasaan Kalau kebiasaan waktu saya kecil itu kebiasaannya ya organik Terlalu kebut, diperumpuk ke, wayai sebelum apa itu sebelum tanam kemudian kau menjelang mau musim labuan dibuang di sawah itu kecil saya sama orang tua saya waktu itu Tapi kalau sekarang ini kan kembali kemudian ada pupuk anorganik yang mengandung kimia itu Ya sudah barang tentu awal-awalnya masyarakat pasti tertarik karena tiga hari kita buang pupuk itu ya Korea, DSP dan lain-lain ini pasti ada kelihatan Tetapi kalau organik ini butuh waktu satu minggu, dua minggu, ya satu bulan baru kelihatan Tetapi bedanya adalah proses ya proses untuk apa itu penghubungan ini memang tidak bisa instan Oleh karena itu kewajiban kita untuk perubah itu adalah terhadap para PPL matri tani, penyuluh ini memberikan pemahaman Jadi sedikit sedikit-sedikit dirubah Tetapi juga perlu diketahui Karena kadang-kadang ini kan petani juga ada yang sering mengeluh pada saya Pak ini pupuk Pupuk yang berjari pimpin saya Setelah laku ya, setelah apa itu ternyata ada hasilnya dan itu menjadikan apa itu yang disenangi oleh masyarakat kemudian lama-kelamaan ini kualitas ini menjadi menurut karena yang di dalamnya itu enggak tahu karena sudah jadi pupuk itu kan campurannya omong kan enggak tahu ini yang perlu menjadi pengawasan kepada PPL apapun para petani kadang-kadang itu enggak ini tidak sampaikan karena saya ini sering turun ke lapangan kok anak burudani kok ngandu enggak Udah bupati kan enggak biasanya enggak 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 nah ini kualitasnya kiram saya ya itu kan satu dua itu satu dua nah ini kita mari bersama-sama Bapak-Ibu sekalian kalau kita ini sudah petani, berkebun ini butuh contoh butuh contoh yang ir butuh contoh ir saya itu berkali-kali datang panen ya padi organik dengan tidak organik harganya mahal memang terpautnya sampai 15 ribu 20 ribu terpautnya tetapi kadang-kadang lahannya kadang-kadang kecil jadi kalau bisa kita Bapak-Ibu sekalian kita berhargai kalau semakin lama kita itu menumpuk pupuk organik itu tidak ada resiko tetapi kalau semakin banyak kita menumpuk membuang pupuk organik pupuk kimia tadi itu semakin beresiko tanahnya akan menjadi berjamanan contoh ya ya ini contoh saya dulu juga petani tambak sampai sekarang ini ini tonggok-tonggok itu sudah susah untuk hujan nah narah hujan akhir soalnya masih untuk duit banyak untuk duit jadi saya mau main batangan mana batangan juana karena sekarang naik lagi harga barang sampai 3 ribu lagi dan lorong baik jadi kalau bulu saya seingat saya itu pertanian perikanan udang itu dulu baik intensif maupun tradisional itu kan bulu banyak menggunakan pupuk organik mulai ya TSP saya juga sama belum lahan itu lahan itu kita kasih air kita pupuk dulu kemudian apa yang keluar pelantong-pelantong itu kita kasih ya kita kasih udang di beli udang yang sekian ini tidak ada satu di bulan itu saya sudah bisa sampai 50 pada zaman dulu belum tercemar ya belum tercemar sekarang coba coba bikin seperti itu tidak bisa karena apa karena tanah itu sudah tidak bisa menimbulkan kursor harga berbeda dengan ini makanya sekarang sudah beramai-ramai masyarakat itu ngambil kotoran apa itu ayah ngambil bubati-pati harianto menambahkan kedepannya petani di wilayah Kabupaten Pati diharapkan untuk beralih menggunakan pupuk organik sementara itu mohtar efendi kepala dispertana Kabupaten Pati menuturkan diakui memang jumlah pupuk yang dibutuhkan seperti pada tahun 2017 sekitar 20 ribu ton namun alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya 10 ribu ton 17 20 ribu ton tapi alokasi dari provinsi dari pusat provinsi Kabupaten itu hanya 10 ribu artinya baru 50% tapi ini yang dari pupuk bersubsidi tapi secara swadaya pupuk-pupuk organik yang buatan kelompok tani karena juga ilmu-ilmu teknologi itu sudah dikuasai banyak oleh petani ini juga memanfaatkan kekurangan-kekurangan terus ini Pak apa namanya seberapa jauh perbedaan antara pupuk organik yang dipakai oleh petani di padi sendiri untuk produksi padi dan lalu secara legalitas dan sertifikasi organik ini memang belum ada yang sertifkan inovisa produk organik tetapi dari semangat dan juga semi-semi organik ini sudah banyak sekali dilakukan meskipun ya istilahnya pertanian sehat juga full dengan organik tapi juga di mix dicampur dengan pupuk-pupuk yang organik sudah prosesannya sudah cukup kalau sesuai dari hasil produksi memang data-data ini memang kami belum punya khusus data-data ini tapi organik itu memang bertahap yang perlu waktu untuk kemesuaian adaptasi singkat lahan dan juga tanaman kalau sepontan memang masih tinggi yang anorganik petani ini kan bisa pengalaman setelah pupuk itu ditaburkan ke tanaman ternyata ini ya beberapa informasi ini kan perlu menulis penelitian lah ya tanah menjadi keras ya daya daya apa itu lontor dan daya hancurnya itu juga agak lama kemudian juga mungkin dari hal-hal lain lah itu yang dirasakan dialami oleh petani tapi ini menjadi evaluasi dari produsen dan menggadari kita semua karena apa mitra-mitra organik ya dari itu kemarin ada semacam sporsik supaya membenahi kembali kaitannya dengan kualitas program tapi ini sudah bagus-bagus karena pengawasannya tidak diperketat itu dari PT mana kemarin mitra kami tidak tahu itu mitra petro yang ini PT yang sosialisasi ini kan memang dari Pak Guyuban mitra petro organik itu mengadakan satu sosialisasi lebih lanjut motor FND menambahkan dari kelompok-kelompok tani diharapkan bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pupuk organik sehingga kebutuhan pupuk bagi petani tercukupi Pemirsa kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami dalam program Noto Projo Maundeso Simpang 5 TV Pemirsa Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Noto Projo Maundeso Simpang 5 TV Bupati-Pati dan Kepala DPM PTSP Kabupaten Pati beberapa waktu lalu dipanggil pemerintah pusat untuk diminta koordinasi terkait masalah perizinan Perizinan merupakan salah satu perhatian utama pemkapati dalam membenahi percepatan sistem layanan kepada masyarakat dengan membuka layanan satu pintu Beragam permasalahan regulasi seringkali menghabat kinerja pemerintah dalam hal percepatan perizinan hal itu disampaikan Bupati-Pati di depan organisasi perangkat daerah Pati Bupati-Pati mengharapkan semua stakeholder berperan bersama untuk menyatukan unit pelayanan masyarakat dengan menghasilkan pelayanan satu pintu yang dibusatkan di kantor dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Pati Faktor krusial sistem layanan perizinan menjadi perhatian pemerintah Faktor tersebut disinyalir karena regulasi yang mempersulit kinerja stakeholder untuk saling berkoordinasi Oleh karenanya Bupati-Pati menghimbau soliditas antar sesama dinas maupun instansi mampu mengubah hambatan tersebut menjadi percepatan Tidak hanya memandang dari peranan positif saja pemerintah Kabupaten Pati terus mengevaluasi kekurangan layanan pemerintah terkait perizinan PMK Pati ke depan ingin membangun komitmen etos kerja lebih maksimal dalam segi perizinan dipermudah dan dipercepat karena perizinan adalah modal awal mendorong pembangunan di daerah pemerintah pemerintah BTSB memperlukan paham sedikit selaku di pemerintah yaitu hadir dalam rangka diskusi berkait dengan perizinan BTSB memang selama ini itu yang paling sulit itu memang mengkoordinasikan antara bidang satu dengan lain maupun juga mengkoordinasikan kementerian satu dengan harapannya dalam pelayanan perizinan ini cepat tepat murah segerana dan tidak ada persoalan apa namun kenyataan itu banyak kendaraan dan banyak regulasi yang selama ini adalah menjadi halaman regulasinya ternyata hampir semua dialami oleh daya daerah di kendala terkait dengan regulasi RTRW itu pasti karena RTRW ini adalah sebabnya landasan kita memberikan izin itu untuk industri itu untuk perumahan itu untuk jasa usaha dan lain-lain itu sudah berat tentu tidak bisa jadi termasuk juga investasi-investasi ini kendalanya adalah juga regulasi yang ada jadi antara kementerian satu dengan yang lain contoh kita sampaikan juga seperti izin kepemilihan kapal yang harus 27 yang harus kita sampaikan ini juga menjadi kendaraan karena apa di satu sisi perintah undang-undang 23 2014 itu harus menyesuaikan tetapi di sisi lain belum menyesuaikan masih belum karena dia masuk menghati undang-undang yang diperlumat undang-undang dari perhubungan undang-undang dari kementerian kelautan berikanan kalau itu tidak dicabut selamanya ya masih dan ini saya masih ada undang-undang dan tidak berat di pelanggan akhirnya tiap hari kita mendapatkan surat dari Pak Medagri untuk memerintahkan pelayanan satu tituh kita itu sudah kita perintahkan satu tituh 46 pelayanan itu sudah ada di sana tapi kenyataan belum diikuti dengan yang lain ini menjadi PNR kita bersama dan menjadi sorotan Bapak Ibu sekalian kita hati-hati kalau di daerah itu memang kita jarang ada penampangan kalau di luar luar pulau itu memang banyak isi-isi penampangan jadi kita harus hati-hati menjadi sorotan terkait dengan OTT mungkin yang lain kita harus hati-hati menyimak dengan beberapa tempat-tempat itu adalah terinsinan yang selama ini juga seringkali masih menjadi sorotan adalah si apa itu toko modern ini kan tidak bisa kita itu menghindar dari itu karena kita sudah era globalisasi jadi kita makanya Pak Wangil Bupati selaku Ketua Karantaruna ada apa itu warpon yang terbesar yoson yoson itu untuk menjawab apa itu untuk memimbangi memimbangi untuk memimbangi agar masyarakat itu juga diperkisahan perkisahan perkisahan itu bisa juga hampir sama jadi kita tidak bisa apa itu membentuk era globalisasi ini yang kita yang kita bisa lakukan adalah bagaimana langkah-langkah kita itu harus bisa mengatasi persoalan-persoalan itu Oksan Nurajah Simpang Lima TV melaporkan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Rabu pagi Kabupaten Pati kedatangan Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo di Ruang Rapat Pragulopati Kabupaten Pati terpilih menjadi kajian tahun ketiga dalam mendorong nilai-nilai Pancasila di mata masyarakat lantaran dinilai dari Tolok Ukur Kebinekaan Kabupaten Pati Rabu pagi didatangi Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo yang merupakan tahun ketiga agenda kajian Pancasila di daerah agenda tersebut mempunyai maksud mensosialisasikan peran penting Pancasila terhadap kondisi sosial masyarakat setelah hadir secara langsung di Kabupaten Pati Dewan Pertimbangan Presiden takjub dengan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Pati yang adem-ayem maka dari itu Dewan Pertimbangan Presiden atau yang disingkat Dewan Tim Pres memilih untuk membuka saran bagi delegasi dari tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pati bahkan direncanakan pada hari Kamis Wan Tim Pres akan meninjau langsung lokasi barometer Pancasila di Kabupaten Pati Bapak Presiden Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sudah membentuk UKP Pancasila yang dituai oleh Pak Yulirati jadi Pak Yulirati itu dulu sebelum menjadi sebuah UKP beliau ketua titansian di Pancasila juga saya sebagai kawanya terkawanya masih dirati pada sebuahnya karena beliau dan yang tak presiden sebagai ketua UKP di pemerintahan nah di part ini teman-teman di kajian kami yang tahu kejadian di mana konfliknya ini kami ingin menggali bagaimana kita bersosialisasi dengan Pancasila itu melalui media apanya bisa melalui media sosial bisa melalui media kekinian yang ada atau melalui pemutaran film-film dan sebagainya atau mungkin Bapak Ibu masih punya ide-idea lagi melalui media apalagi yang efektif di dunia saya rasa melalui Pancasila saya rasa Bapak Ibu semuanya juga merasakan semuanya bagi konflik saat ini dimana bagi perbedaan beragama perguruan antarumat beragama itu sangat sekali sangat sekali hal yang sangat terlalu untuk saat ini tapi saya merasakan bahwa di daerah saya teman-teman yang dipasih ini ini ada mana-mana ya dan dikasih itu diberitakan di media-media atau di Jakarta makanya itu kita pilih di sini nanti lebih banyak mendengar dari Bapak Ibu semuanya mungkin lebih banyak menerima maksudkan dari Bapak Ibu semuanya karena kalau kami ke daerah selalu yang saya siapkan adalah bagi mata saya untuk melihat peningkat saya untuk banyak mendengar dan hati saya untuk lebih banyak merasakan periakan di daerah dan juga ingin belajar untuk mendalami menggali apa nilai-nilai yang ada di setiap daerah yang tentunya itu adalah salahnya yang sangat yang berharga nilai-nilai kearifan lokal terutama yang sedang sangat ingin kita kembangkan untuk apa ya kita galakan bahwa ternyata Pancasila itu sebenarnya digarik dari nilai-nilai kearifan lokal nilai-nilai yang diumum dari Indonesia yang kesungguhnya seperti itu selanjutnya nanti di diskusi nanti saya ingin banyak mendengar dari setiap setiap lompok ya dari ibu-ibu terutama saya jadang dari ibu-ibu juga bagaimana di sini karena ibu-ibu adalah yang pertama meridik anak kan nilai-nilai ibu-ibu dan sebagainya saya yakin nanti akan dapat banyak penusukan dari Pati ini karena saya surprise juga di Pati ini ada desa desa Pancasila ada desa Jiraki ada desa Karangasair ternyata saya nanya itu luar biasa di Pati ada seperti ini dan ini memang perlu kita sampaikan juga kita sosialisikan juga karena saya juga ini Pati ini bisa jadi contoh jadi Pati yang terlalu dimujungin juga bisa jadi model bagi daerah-daerah lain jadi universitas masyarakat-masyarakat yang berharga sangat sehat baik saya rasa cukup yang saya sampaikan pada yang sebelum ini dengan ada kesalahan Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga masyarakat di Pati ini memang saya kira menurut apa yang penting dan sebagainya dari sekolah saya juga di Kangen pernah dari Kepala ini yang terakhir dan ini memang benar betul-betul dia itu adalah semestinya dengan ini kebuatan Pati menjadi model baru kebinekaan yang meranamkan nilai-nilai Pancasila melalui perilaku toleran antarumat beragama Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada program Noto Projo Maun di setahun hari ini saya Nima Ashifal beserta Kru Kerabat Kerja pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Wassalamualaikum dan Salam Lima Terima kasih telah menonton